Trik menghitung waktu hanya dengan bayangan Pada suatu hari yang cerah di Baghdad Di bawah trik matahari yang menyinari seluruh kota Benawas duduk di halaman rumahnya yang luas Ia menatap langit yang biru dan merenung Di tangan kanannya ia memegang sebuah tongkat kecil Yang biasa ia gunakan untuk berbagai eksperimen aneh Yang sering mengundang tawa Kali ini pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang sangat sederhana Namun penuh misteri Bagaimana cara kita menghitung waktu hanya dengan melihat bayangan Abu Nawas dengan kegemarannya terhadap teka-teki dan juga filsafat Memutuskan untuk menguji ide tersebut Ada jam tangan atau alat bantu canggih yang bisa digunakan pada zaman itu Tidak ada jam tangan atau alat bantu canggih yang bisa digunakan pada zaman itu Namun kecerdasan Abu Nawas seringkali mengatasi keterbatasan teknologi Ia tahu bahwa selama matahari berada di langit bayangan yang ditinggalkan oleh benda dapat menjadi indikator waktu Meski cara yang paling tepat untuk mengukurnya belum ada Ia pun pergi ke pasar dan membeli sebuah tongkat kayu yang panjang Sesampainya di rumah ia menancapkan tongkat itu tegak lurus di tanah yang hangat Dengan penuh perhatian Abu Nawas mengamati bayangan yang terbentuk di atas tanah Jika bayangan ini bergerak sepanjang hari Maka ada sesuatu yang lebih besar tentang waktu yang dapat aku temukan Seiring berjalannya waktu bayangan itu mulai bergerak Abu Nawas memperhatikan pergerakan bayangan yang panjang dan juga pendek Mengikuti arah matahari yang bergerak di langit dan di satu titik bayangan itu mulai memendek Menunjukkan bahwa matahari sedang berada tepat di atas kepala Pada saat itulah sebuah ide cemerlang muncul di menaknya Ah serunya dengan penuh kegembiraan Ini bukan sekedar soal yang panjang atau pendeknya bayangan Ini adalah cara arami untuk mengukur waktu Ia lalu menarik garis-garis imajiner di tanah menandai titik-titik waktu sepanjang hari Saat matahari terbit bayangan tongkat itu mulai memanjang ke arah barat Ketika matahari berada di puncaknya bayangan itu hampir tidak ada Dan saat matahari mulai terbenam bayangan itu kembali memanjang namun ke arah timur Abu Nawas memutuskan untuk mengubah eksperimennya menjadi sebuah permainan Setiap kali seseorang datang berkunjung ke rumahnya Ia meminta mereka untuk menebak waktu hanya dengan melihat bayangan tongkat yang ditancapkan di tanah Tentu saja orang-orang yang datang tidak pernah bisa menebak dengan tepat Mereka mengira bahwa itu hanya kebetulan ataupun ilusi Namun Abu Nawas tetap tenang Ia tahu bahwa pengetahuan tentang bayangan ini lebih dari sekedar hal yang sepele Hari demi hari eksperimennya semakin matang Ia mulai memperhatikan pergerakan matahari secara lebih cermat Dan dengan bantuan bayangan tongkat yang bergerak Ia mulai menggambarkan jam alami dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya Setiap hari ia mencatat pergerakan bayangan Lalu membandingkannya dengan gerakan matahari Lama-kelamaan ia berhasil membuat sebuah sistem Yang dapat menunjukkan waktu hanya dengan melihat bayangan Sistem ini tidak mengandalkan angka ataupun jarum jam Tetapi mengandalkan pola alami yang ada di dunia ini Suatu hari seorang cendekiawan terkenal bernama Ahmad Mendengar tentang penemuan luar biasa dari Abu Nawas Dia tertarik oleh cerita itu Al-Mahdi datang berkunjung untuk melihat penemuan tersebut Dia menyaksikan Abu Nawas sedang duduk di dekat tongkat kayu yang tegak di tanah Mengamati bayangan dengan penuh perhatian Apakah benar engkau bisa mengukur waktu hanya dengan bayangan? Tanya Ahmad dengan rasa ingin tahu yang tinggi Abu Nawas tersenyum lebar Tentu Tuhan Ahmad ini adalah pengetahuan yang sangat sederhana Namun sangat dalam Cobalah sendiri Dengan penuh rasa penasaran Ahmad duduk di samping Abu Nawas Dan menatap bayangan yang terbentuk di tanah Abu Nawas memberikan penjelasan yang tenang Dan penjelasan mengenai cara bayangan bergerak Bagaimana posisi matahari mempengaruhi panjang bayangan Dan bagaimana ia dapat menghitung waktu dengan mengamati pergerakan bayangan tersebut Lihatlah Ketika bayangan ini hampir tidak ada Itu berarti tengah hari Matahari ada di tepat di atas kita Ketika bayangan memanjang Kita tahu matahari sedang terbenam ataupun terbit Setiap perubahan bayangan ini memiliki pola yang bisa kita pelajari Ahmad terdiam sejenak terkesima oleh kecerdasan seorang Abu Nawas Ia mengakui bahwa meskipun terlihat seperti trik sederhana Sistem ini adalah bentuk pengetahuan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya Kau telah menemukan sesuatu yang sangat berharga katanya Dan aku percaya bahwa ini bisa digunakan oleh banyak orang Untuk mengetahui waktu dengan cara yang alami Tanpa bergantung pada alat yang rumit Namun Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ Ia mulai mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang memang ingin belajar Di pasar, di taman, dan bahkan di istana Ia menunjukkan cara membaca waktu dengan bayangan Orang-orang yang awalnya ragu mulai memahami Dan dalam waktu yang singkat metode ini pun tersebar luas di kalangan masyarakat Abu Nawas menyadari bahwa meskipun ia telah menemukan sebuah cara baru Untuk menghitung waktu Hal yang lebih penting baginya adalah Proses berpikir yang mengarah pada penemuan itu Ia selalu percara Ia selalu percaya bahwa dibalik setiap peristiwa alam Ada sebuah kebenaran yang menunggu untuk ditemukan Dan hanya dengan keingin tahuan serta pemikirannya jernih Kebenaran itu akan terungkap Dan begitulah Di bawah matahari yang menyinari tanah Yang penuh dengan bayangan Abu Nawas terus mengajarkan dunia Bahwa waktu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dihitung dengan angka Tetapi juga dengan cara yang sangat alami Yang bisa ditemukan oleh siapa saja yang bersedia melihat Lebih dekat pada dunia di sekitar mereka Abu Nawas merasa puas dengan pencapaian kecilnya Namun rasa ingin tahu yang besar mendorongnya Untuk terus menggali Dan terus menggali penutauan lebih dalam Ia tahu bahwa meskipun ia telah menemukan cara menghitung waktu dengan bayangan Ada lebih banyak misteri yang menunggu untuk dipecahkan Tidak hanya soal waktu Tetapi juga bagaimana alam semesta bekerja Dengan segala keajaiban dan juga keteraturan Yang tersembunyi dibaliknya Suatu hari Saat Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon besar Di halaman rumahnya Ia berpikir tentang hal berikutnya yang ingin ia temukan Ia berulang kali memperhatikan bayangan tongkat Yang selalu berubah panjangnya sepanjang hari Mengapa bayangan itu bergerak seperti ini? Pikirnya Apa yang menyebabkan perubahannya? Bukankah ada sesuatu yang lebih dalam dibalik gerakan bayangan ini? Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan Abu Nawas memutuskan untuk mengadakan percobaan yang baru Kali ini ia ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara bayangan dan juga matahari Ia mengajak beberapa orang yang tertarik dengan penemuannya untuk berkumpul di rumahnya Para penduduk setempat yang sudah mengenalnya sebagai orang yang suka menguji seseorang aneh Seseorang yang suka menguji teori-teori aneh Datang dengan harapan bisa belajar sesuatu yang baru darinya Abu Nawas menyiapkan berbagai tongkat dan benda lainnya yang akan dia gunakan dalam eksperiminya Ia mulai menjelaskan dengan penuh semangat Hari ini kita akan menguji sebuah teori baru katanya Kita akan mengukur seberapa besar pengaruh sudut matahari terhadap panjang bayangan Dan kita akan melihat apakah ada pula yang bisa kita amati di antara keduanya Para penduduk mulai memperhatikan dengan serius Dan Abu Nawas pun mulai mengatur benda-benda yang ada di sekitarnya Tongkat ke tongkat kecil ditancapkan di tanah dalam posisi yang berbeda Dan setiap perubahan bayangan dari setiap tongkat dicatat dengan seksama Abu Nawas dengan penuh perhatian memeriksa bayangan yang terbentuk pada setiap benda yang ia tempatkan Setelah beberapa waktu ia mulai berbicara Seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri Jika kita meletakkan tongkat ini lebih tegak Bayangannya akan lebih pendek Jika kita meletakkan tongkat ini lebih miring Bayangannya akan lebih panjang Dan jika kita menambahkannya sedikit lagi Apakah mungkin kita bisa menemukan hubungan yang lebih dalam Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain Terus memantau perubahan bayangan yang terbentuk di tanah Lalu ia tersenyum lebar seolah menemukan jawaban yang telah lama ia cari Aku tahu Serunya dengan penuh semangat Panjang bayangan tidak hanya bergantung pada posisi matahari Sudut tempat benda itu berdiri juga mempengaruhi bayang panjang bayangan Ini adalah penemuan yang lebih besar dari sekedar waktu Para penduduk yang hadir mulai terpana mendengar penjelasan Abu Nawas Dengan penuh keterkejutan Mereka menyadari bahwa apa yang terlihat sederhana itu Ternyata mengandung kompleksitas yang luar biasa Abu Nawas telah menemukan hubungan antara posisi benda Sudut cahaya matahari Dan juga panjang bayangan yang seolah berubah-ubah Ia memandang bayangan sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar tanda waktu Bayangan adalah kunci untuk memahami alam semesta Bagaimana cahaya berinteraksi dengan dunia ini Abu Nawas kemudian menyusun rumus sederhana berdasarkan penelitiannya Ia mencantat panjang bayangan dalam berbagai kondisi sudut dan waktu Dengan penuh kebanggaan ia menjelaskan Sekarang kita bisa mengukur lebih dari sekedar waktu Kita bisa memprediksi posisi matahari di langit Berdasarkan panjang bayangan yang terbentuk Namun penemuan ini menarik perhatian orang-orang penting di kerajaan Raja Harun al-Rashid yang terkenal karena kecintaannya pada ilmu pengetahuan Dan juga kebijaksanaannya mendengar tentang eksperimen-eksperimen dari seorang Abu Nawas Tertarik oleh kemampuan Abu Nawas yang luar biasa Raja memutuskan untuk mengundangnya ke istana Setibanya di istana Abu Nawas disambut dengan penuh kehormatan Raja al-Rashid memandangnya dengan penasaran dan berkata Abu Nawas kami telah mendengar tentang penemuanmu yang luar biasa Kami ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana bayangan bisa mengungkapkan rahasia waktu dan juga alam semesta Abu Nawas tersenyum, merasa bangga namun tetap rendah hati Ia pun memulai penjelasan panjang lebar tentang eksperimen-eksperimennya Menunjukkan bagaimana bayangan bergerak dan berubah sepanjang hari Bayangan adalah refleksi dari pergerakan matahari Dan posisi benda terhadap matahari akan memengaruhi panjang dan juga bentuk bayangan itu sendiri katanya Melalui pengamatan yang cermat kita bisa mengetahui waktu Namun juga banyak hal lain yang lebih besar Raja al-Rashid sangat terkesan Dan jika penemuanmu benar Abu Nawas ini bisa mengubah cara kita memahami waktu dan dunia di sekitar kita Tapi bagaimana jika kita menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar Bagaimana jika kita bisa menghitung waktu dengan sangat tepat untuk keperluan agama, pertanian, dan juga kehidupan sehari-hari Abu Nawas menatap Raja dengan penuh keyakinan Raja, ini adalah penemuan yang bisa memberikan manfaat besar bagi rakyatmu Bayangkan saja, dengan sistem ini kita bisa menemukan waktu sholat dengan lebih akurat Mengetahui waktu yang tepat untuk menanam dan juga memanen Bahkan meramalkan musim-musim yang akan datang Raja al-Rashid pun berpikir keras Ia menyadari bahwa penemuan ini tidak hanya bermanfaat bagi dirinya ataupun istana Tetapi juga bagi seluruh kerajaan Dengan menggunakan ilmu pengetahuan ini Rakyat akan lebih teratur dalam menjalani kehidupannya Bahkan bisa jadi ini akan membawa kemakmuran baru bagi kerajaan Namun ada satu hal yang menarik bagi Abu Nawas Meskipun penemuan ini sangat canggih Ia tetap merasa bahwa pengetahuan itu tidaklah sempurna Ilmu pengetahuan hanyalah sebuah langkah menuju kebijaksanaan Katanya kepada Raja al-Rashid Ada banyak misteri yang belum kita pecahkan Kita hanya bisa menggali lebih dalam Dan yang kita temukan mungkin akan selalu lebih menajukan Dari yang kita bayangkan Dengan tekat yang bulat Raja al-Rashid memutuskan untuk menerapkan sistem pengukuran waktu Berdasarkan bayangan ini di seluruh kerajaannya Para ilmuwan, petani, dan juga rakyat biasa Mulai menggunakan dalam kehidupan sehari-hari Abu Nawas dengan rasa bangga Terus mengajarkan ilmunya kepada siapa saja yang ingin belajar padanya Hari-hari berlalu Dan meskipun dunia terus berubah Abu Nawas tetap menjadi simbol kebijaksanaan Yang tak pernah berhenti mencari kebenaran Ia tahu bahwa pengetahuan adalah perjalanan Yang tiada henti Dan bahwa setiap bayangan yang kita lihat Bukan hanya tanda waktu Tetapi juga menunjuk Pemahaman yang lebih Dalam tentang dunia yang kita huni Abu Nawas merasa puas dengan penemuan Yang telah mengubah cara orang memandang waktu Di kerajaan Sistem perhitungan waktu Dengan bayangan yang ia ajarkan Telah tersebar luas dan digunakan Di berbagai bidang Dari pertanian hingga kegiatan keagama Namun meskipun orang-orang semakin bergantung pada ilmunya Abu Nawas merasa ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya Ia tahu bahwa walaupun bayangan adalah indikator waktu yang akurat Ada hal yang lebih dalam dari Yang masih belum ia pahami sebelumnya Suatu hari Suatu sore Ketika matahari sudah mulai condong ke barat Abu Nawas duduk di atas bukit kecil Di luar kota badat Memandangi bayangan yang terbentuk di tanah Dan bayangan itu panjang Memanjang gara timur seiring Dengan tenggelamnya matahari Tiba-tiba Sebuah pertanyaan datang melintas di menaknya Jika bayangan dapat mengukur waktu Apakah waktu itu sendiri benar-benar ada Atau bahwa hanya sebuah ilusi Yang terbentuk dari gerakan alam semesta Yang tak terelakan Pertanyaan itu Mengguncang hati Abu Nawas Yang selama ini Ia telah mengajarkan orang banyak Untuk melihat waktu Dari perspektif yang sangat praktis Melalui pergerakan bayangan Namun ia mulai merasa Bahwa ada sesuatu yang lebih besar Yang perlu ditemukan Waktu bukan hanya sesuatu Yang dapat dihitung Dengan angka ataupun bayangan Tetapi lebih dari itu Waktu mungkin adalah bagian Dari misteri alam semesta Yang jauh lebih dalam Dan sulit dipahami Pikirannya teralihkan Oleh suara langkah kaki Ia menoleh Dan melihat seorang laki-laki tua Dengan jumlah panjang yang mendekatinya Lelaki itu adalah Seorang pemikir Yang sudah lama dikenal Di kalangan cendekiawan Seorang guru yang sering Mengajarkan tentang esensi hidup Dan pencarian makna Yang lebih tinggi Lelaki itu duduk Di samping Abu Nawas Dengan penuh ketenangan Menjadari ada kegelisahan Yang menyelimuti Hati Abu Nawas Abu Nawas Kata lelaki itu Dengan suara yang nembut Kau telah menemukan Banyak hal yang luar biasa Tentang bayangan Dan juga waktu Tapi tahu kakau Bahwa ada hal lain Yang jauh lebih dalam Yang bisa ditemukan Dari pengetahuanmu Abu Nawas menatapnya Dengan penuh perhatian Apa itu guru Aku merasa Sudah menemukan Banyak hal Tetapi hatiku Merasa belum puas Ada yang kurang Ada yang Tak terjawab Lelaki tua itu Tersenyum Bijaksana Kau telah Melihat bayangan Sebagai alat Untuk mengukur waktu Tapi tahukah Kau Bahwa Bayangan itu Sendiri Adalah Sebuah refleksi Bukan kenyataan itu sendiri Waktu Bukanlah sesuatu Yang dapat kita sentuh Ataupun ukur Secara sempurna Ia terus berjalan Terus berubah Seperti bayangan Yang menghilang Saat matahari Tenggelam Abu Nawas terdiam Merenungkan Kata-kata itu Ia tahu bahwa Orang tua ini Berbicara dengan Hal yang lebih Dalam dari Sekedar ilmu pengetahuan Jadi Apakah kita Tidak akan Pernah memahami Waktu dengan benar Tanya Abu Nawas Sedikit kecewa Pengetahuan itu Pengetahuan kita Tentang waktu Adalah bagian Dari perjalanan kita Sebagai manusia Jawab Lelaki itu Apa yang Ketemukan adalah Langkah menuju Pemahaman yang lebih besar Tetapi waktu itu sendiri Tidak bisa dilihat Hanya dari Satu sudut pandang Ia melampaui Pengukuran Dan juga pengamatan Waktu adalah Sesuatu yang terjadi Dan juga berjalan Tanpa menunggu kita Untuk sepenuhnya Memahaminya Abu Nawas Menundukkan kepalanya Meresapi kata-kata Bijak itu Meskipun Ia telah mengajarkan Orang banyak Tentang cara Menghitung waktu Hanya dengan Bayangan Ia mulai Menyadari bahwa Ada kedalaman Yang lebih Dalam Dan Dalam perjalanan Ilmu pengetahuan Pengetahuan itu Tak hanya Terbatas Pada apa yang bisa Dihitung Dan dilihat oleh Mata manusia Tetapi juga Pada ketidakpastian Dan misteri Yang melingkupi Eksistensi kita Hari demi hari Berlalu Dan Dan Meskipun Penemuanya Tentang bayangan Terus digunakan Dengan baik Oleh masyarakat Abu Nawas Tidak lagi terjebak Hanya pada Konsep waktu Yang bisa dihitung Ia melanjutkan Pencariannya Untuk memahami Alamat semesta Tidak hanya Dengan logika Dan juga Eksperimen Tetapi juga Dengan perasaan Dan juga Inti Intuisi Perasaan Dan Intuisi Ia sadar bahwa Meskipun Ia telah Mengungkapkan Rahasia alam Yang luar biasa Tidak ada Akhir Untuk pengetahuan Selalu ada Hal baru Yang harus Ditemukan Pada suatu Malam yang tenang Di bawah Langit Yang dipenuhi Bintang Abu Nawas Duduk sendirian Di taman istana Ia merenung Tentang perjalanan Hidupnya Dulu Ia hanya Seorang pemuda Yang suka Bermain-main Dengan kata-kata Dan juga Teka-teki Namun sekarang Ia telah menjadi Seorang yang dihormati Seorang yang Telah mengungkap Salah satu Rahasia alam Semesta Yang besar ini Tetapi Yang lebih penting Ia belajar Bahwa Tidak semua Yang terlihat Jelas Adalah Kenyataan Waktu yang Ia pelajari Hanya sebatas refleksi Dari perubahan Yang lebih besar Sebuah ilusi Yang terbungkus Dalam dunia Fisik Abu Nawas Tersenyum Pada dirinya Sendiri Merasa bahwa Ia telah menemukan Kedamaian Dalam pengetahuan Dan Dalam pencarianya Waktu Bagi Abu Nawas Tidak lagi Hanya sebuah alat Untuk menghitung Detik Menit Ataupun jam Waktu adalah Perjalanan Yang terus berubah Seperti bayangan Yang selalu bergerak Dan juga menghilang Ia menyadari Bahwa ia Hanyalah Bagian kecil Dari gerakan Besar itu Beberapa tahun Kemudian Setelah Kematian Abu Nawas Orang-orang Dibadat Dan sekitarnya Masih mengenang dirinya Sebagai seorang Yang tidak hanya Pandai Dalam ilmu Pengetahuan Tetapi juga Bijaksana Dalam memahami Keterbatasan manusia Penemuan Tentang menghitung Waktu Dengan bayangan Telah dikenang Sebagai salah satu Warisan terbesarnya Terbesarnya Namun Apa yang lebih Diingat adalah Bagaimana Abu Nawas Mengajarkan Bahwa pengetahuan Tidak hanya Tentang apa yang Bisa dilihat Dan juga diukur Tetapi juga Tentang menerima Ketidakpastian Dan misteri Alam semesta Yang lebih luas Dan Demikianlah Cerita Tentang Abu Nawas Dan trik menghitung Waktu Dengan bayangan Tetap hidup Dalam legenda Mengingatkan Orang bahwa Dibadik setiap Penemuan Dan juga Pengetahuan Selalu ada Lebih banyak Hal Yang belum Kita ketahui Tamat Trik Menghitung Waktu Hanya dengan Bayangan Pada suatu hari Yang cerah Di Bahad Dibawah trik Matahari Yang menyenari Seluruh kota Abu Nawas Duduk di halaman Rumahnya Yang luas Ia menatap langit Yang biru Dan merenung Di tangan kanannya Ia memegang Sebuah tongkat kecil Yang biasa Ia gunakan Untuk berbagai Eksperimen aneh Yang sering mengundang Tawa Kali ini Pikirannya dipenuhi Oleh pertanyaan Yang sangat sederhana Namun penuh misteri Bagaimana Cara kita Menghitung waktu Hanya dengan Melihat bayangan Abu Nawas Dengan kegemarannya Terhadap Teka-tekih Dan juga Filsafat Memutuskan Untuk menguji Ide tersebut Ada jam tangan Atau Alat bantu canggih Yang bisa digunakan Pada zaman itu Tidak ada Jam tangan Atau Alat bantu canggih Yang bisa digunakan Pada zaman itu Namun Kecerdasan Abu Nawas Seringkali Mengatasi Keterbatasan Teknologi Ia tahu bahwa Selama matahari Berada di langit Bayangan yang Ditinggalkan oleh benda Dapat menjadi Indikator waktu Meski cara yang Paling tepat Untuk mengukurnya Belum ada Ia pun Pergi ke pasar Dan membeli Sebuah tongkat Kayu yang panjang Sesampainya Di rumah Ia menancapkan Tongkat itu Tegak lurus Di tanah yang hangat Dengan penuh Perhatian Abu Nawas Mengamati bayangan Yang terbentuk Di atas tanah Jika bayangan ini Bergerak sepanjang hari Umangnya Maka ada sesuatu Yang lebih besar Tentang waktu Yang dapat aku temukan Seiring berjalannya Waktu bayangan itu Mulai bergerak Abu Nawas Memperhatikan Pergerakan bayangan Yang panjang Dan juga pendek Mengikuti arah matahari Yang bergerak di langit Dan di satu titik Bayangan itu Mulai memendek Menunjukkan bahwa Matahari Sedang berada Tepat di atas kepala Pada saat itulah Sebuah ide cemerlang Muncul di menaknya Ah serunya Dengan penuh Kegembiraan Ini bukan Sekedar Soal yang panjang Atau pendeknya Bayangan Ini adalah Cara arami Untuk mengukur Waktu Ia lalu menarik Garis-garis Imajiner Di tanah Menandai titik-titik Waktu Sepanjang hari Saat matahari terbit Bayangan tongkat itu Mulai memanjang Ke arah barat Ketika matahari Berada di puncaknya Bayangan itu Hampir tidak ada Dan saat matahari Mulai terbenam Bayangan itu Kembali memanjang Namun ke arah timur Abu Nawas memutuskan Untuk mengubah Eksperimennya Eksperimennya Menjadi sebuah permainan Setiap kali Seseorang datang Berkunjung ke rumahnya Ia meminta mereka Untuk menebak Waktu Hanya dengan Melihat bayangan tongkat Yang ditancapkan di tanah Tentu saja Orang-orang yang datang Tidak pernah bisa Menebak dengan tepat Mereka mengira Bahwa itu Hanya kebetulan Ataupun ilusi Namun Abu Nawas tetap tenang Ia tahu Bahwa pengetahuan Tentang bayangan ini Lebih dari sekedar Hal yang sepeleh Hari demi hari Eksperimennya Semakin matang Ia mulai Memperhatikan Pergerakan matahari Secara lebih cermat Dan dengan Bantuan bayangan Tongkat yang bergerak Ia mulai Menggambarkan Jam alami Dengan cara yang belum pernah Ada sebelumnya Setiap hari Ia mencatat Pergerakan bayangan Lalu Membandingkannya Dengan gerakan matahari Lama-kelamaan Ia berhasil Membuat sebuah sistem Yang dapat Menunjukkan waktu Hanya dengan Melihat bayangan Sistem ini Tidak mengandalkan Angka Ataupun jarum jam Tetapi Mengandalkan Pola alami Yang ada di dunia ini Suatu hari Seorang cendekiawan Terkenal bernama Al-Mahdi Mendengar tentang Penemuan luar biasa Dari Abu Nawas Dia tertarik Oleh cerita itu Al-Mahdi Datang berkunjung Untuk melihat Penemuan tersebut Dia menyaksikan Abu Nawas Sedang duduk Didekat tongkat kayu Yang tegak di tanah Mengamati bayangan Dengan penuh perhatian Apakah benar Engkau bisa mengukur Waktu hanya dengan Bayangan Tanya Ahmad Dengan rasa Ingin tahu yang tinggi Abu Nawas Tersenyum lebar Tentu Tuan Al-Mahdi Ini adalah Pengetahuan yang Sangat sederhana Namun Sangat dalam Cobalah sendiri Dengan penuh rasa Penasaran Al-Mahdi duduk Di samping Abu Nawas Dan menatap Bayangan Yang terbentuk Di tanah Abu Nawas Memberikan penjelasan Yang tenang Dan penjelasan Mengenai cara Bayangan bergerak Bagaimana Posisi matahari Mempengaruhi Panjang bayangan Dan bagaimana Ia dapat menghitung Waktu Dengan mengamati Pergerakan bayangan Tersebut Lihatlah Ketika bayangan ini Hampir tidak ada Itu berarti Tengah hari Matahari ada Di tepat Di atas kita Ketika bayangan Memanjang Kita tahu Matahari sedang Terbenam Ataupun terbit Setiap perubahan Bayangan ini Memiliki pola Yang bisa kita pelajari Al-Mahdi Al-Mahdi terdiam Sejenak Terkesima Oleh kecerdasan Seorang Abu Nawas Ia mengakui bahwa Meskipun terlihat Seperti trik sederhana Sistem ini adalah Bentuk pengetahuan Yang belum pernah Ia pikirkan sebelumnya Kau telah menemukan Sesuatu yang Sangat berharga Katanya Dan aku percaya Bahwa ini Bisa digunakan Oleh banyak orang Untuk mengetahui Waktu Dengan cara yang alami Tanpa Bergantung pada Alat yang rumit Namun Abu Nawas Tidak berhenti Sampai disitu Ia mulai Mengajarkan ilmunya Kepada orang-orang Yang memang Ingin belajar Di pasar Di taman Dan bahkan Di istana Ia menunjukkan Cara membaca Waktu Dengan bayangan Orang-orang Yang awalnya Ragu Mulai memahami Dan dalam Waktu yang singkat Metode ini pun Tersebar Luas Di kalangan Masyarakat Abu Nawas Menyadari Bahwa meskipun Ia telah menemukan Sebuah cara baru Untuk menghitung Waktu Hal yang lebih penting Baginya adalah Proses berfikir Yang mengarah Pada penemuan itu Ia selalu Percara Ia selalu Percaya Bahwa Di balik Setiap Peristiwa alam Ada sebuah Kebenaran Yang menunggu Untuk ditemukan Dan Hanya dengan Keingin tahuan Serta pemikirannya Jernih Kebenaran itu Akan terungkap Dan begitulah Di bawah matahari Yang menyinari tanah Yang penuh Dengan bayangan Abu Nawas Terus mengajarkan dunia Bahwa Waktu bukanlah Sesuatu yang Hanya bisa dihitung Dengan angka Tetapi juga Dengan cara yang Sangat alami Yang bisa ditemukan Oleh siapa saja Yang bersedia melihat Lebih dekat Pada dunia Di sekitar mereka Abu Nawas Merasa puas Dengan pencapaian Kecilnya Namun Rasa ingin tahu Yang besar Mendorongnya Untuk terus menggali Dan terus menggali Pengetahuan Lebih dalam Ia tahu bahwa Meskipun ia telah Menemukan cara Menghitung waktu Dengan bayangan Ada lebih banyak Misteri Yang menunggu Untuk dipecahkan Tidak hanya Soal waktu Tetapi juga Bagaimana Alam semesta Bekerja Dengan segala Keajaiban Dan juga Keteraturan Yang tersembunyi Di baliknya Suatu hari Saat Abu Nawas Sedang duduk Di bawah pohon besar Di halaman rumahnya Ia berpikir tentang Hal berikutnya Yang ingin ia temukan Ia berulang kali Memperhatikan Bayangan tongkat Yang selalu berubah Panjangnya sepanjang hari Mengapa bayangan itu Bergerak seperti ini Pikirnya Apa yang menyebabkan Perubahannya Bukankah Ada sesuatu yang lebih Dalam Di balik gerakan Bayangan ini Dengan rasa penasaran Yang tak tertahankan Amunawas memutuskan Untuk mengadakan Percobaan yang baru Kali ini Ia ingin Memahami lebih dalam Tentang hubungan Antara bayangan Dan juga matahari Ia mengajak Beberapa orang Yang tertarik Dengan penemuannya Untuk berkumpul Di rumahnya Para penduduk Setempat Yang sudah mengenalnya Sebagai orang Yang suka menguji Seseorang aneh Seseorang Yang suka menguji Teori-teori aneh Datang dengan harapan Bisa belajar Sesuatu yang baru Darinya Amunawas menyiapkan Berbagai tongkat Dan benda lainnya Yang akan dia gunakan Dalam eksperiminya Ia mulai menjelaskan Dengan penuh semangat Hari ini Kita akan menguji Sebuah teori baru Katanya Kita akan mengukur Seberapa besar Pengaruh sudut matahari Terhadap panjang bayangan Dan kita akan melihat Apakah ada pula Yang bisa kita amati Di antara keduanya Para penduduk Mulai memperhatikan Dengan serius Dan Abunawas pun Mulai mengatur Benda-benda Yang ada di sekitarnya Tongkat-kontokat Kecil Ditanjakkan Di tanah Dalam posisi yang berbeda Dan setiap Perubahan bayangan Dari setiap tongkat Dicatat dengan Seksama Abunawas dengan Penuh perhatian Memeriksa bayangan Yang terbentuk Pada setiap benda Yang ia tempatkan Setelah beberapa waktu Ia mulai berbicara Seolah-olah Berbicara Pada dirinya sendiri Jika kita meletakkan Tongkat ini Lebih tegak Bayangannya akan Lebih pendek Jika kita meletakkan Tongkat ini Lebih miring Bayangannya akan Lebih panjang Dan jika Kita menambahkannya Sedikit lagi Apakah mungkin Kita bisa menemukan Hubungan yang Lebih dalam Ia berpindah Dari satu tempat Ketempat lain Terus memantau Perubahan Bayangan Yang terbentuk Di tanah Lalu Ia tersenyum Lebar Seolah menemukan Jawaban Yang telah Lama ia cari Aku tahu Serunya Dengan penuh Semangat Panjang bayangan Tidak hanya Bergantung pada Posisi matahari Sudut tempat Benda itu Berdiri juga Mempengaruhi Bayang Panjang Bayangan Ini adalah Penemuan Yang lebih besar Dari sekedar Waktu Para penduduk Yang hadir Mulai terpana Mendengar Penjelasan Abunawas Dengan Penuh Keterkejutan Mereka Menyadari Bahwa Apa yang terlihat Sedilana itu Ternyata Mengandung Kompleksitas Yang luar biasa Abunawas Setelah Menemukan Hubungan Antara Posisi benda Sudut cahaya Matahari Dan juga Panjang Bayangan Yang seolah Berubah Ia memandang Bayangan Sebagai sesuatu Yang lebih Dari sekedar Tanda Waktu Bayangan Adalah Kunci Untuk Memahami Alam Semesta Bagaimana Cahaya Berinteraksi Dengan Dunia Ini Abunawas Kemudian Menyusun Rumus Sederhana Berdasarkan Penelitiannya Ia mencantat Panjang Bayangan Dalam Berbagai Kondisi Sudut dan Waktu Dengan Penuh Kebanggaan Ia menjelaskan Sekarang kita bisa Mengukur lebih Dari sekedar Waktu Kita bisa Memprediksi Posisi Matahari Di langit Berdasarkan Panjang Bayangan Yang terbentuk Namun Penemuan ini Menarik Perhatian Orang-orang Penting Di kerajaan Raja Harun Al-Rashid Yang terkenal Karena Kecintaannya Pada Ilmu Pengetahuan Dan Juga Kebijaksanaannya Mendengar Tentang Eksperimen Dari Seorang Abunawas Tertarik Oleh Kemampuan Abunawas Yang Luar Biasa Raja Memutuskan Untuk Mengundangnya Ke istana Setibanya Di istana Abunawas Disambut Dengan Penuh Kehormatan Raja Al-Rashid Memandangnya Dengan Penasaran Dan Berkata Abunawas Kami telah Mendengar Tentang Penemuanmu Yang Luar Biasa Kami Ingin Tahu Lebih Banyak Tentang Bagaimana Bayangan Bisa Mengungkapkan Rahasia Waktu Dan Juga Alam Semesta Abunawas Tersenyum Merasa Bangga Namun Tetap Rendah Hati Ia pun Memulai Penjelasan Panjang Lebar Tentang Eksperimen Eksperimen Menunjukkan Bagaimana Bayangan Bergerak Dan Berubah Sepanjang Hari Bayangan Adalah Refleksi Dari Pergerakan Matahari Dan Posisi Benda Terhadap Matahari Akan Memengori Panjang Dan Juga Bentuk Bayangan Itu Sendiri Katanya Melalui Pengamatan Yang Cermat Kita Bisa Mengetahui Waktu Namun Juga Banyak Hal Lain Yang Lebih Besar Raja Al-Rasid Sangat Terkesan Dan Jika Penemuanmu Benar Abu Nawas Ini Bisa Mengubah Cara Kita Memahami Waktu Dan Dunia Di Sekitar Kita Tapi Bagaimana Jika Kita Menggunakannya Untuk Tujuan Yang Lebih Besar Bagaimana Jika Kita Bisa Menghitung Waktu Dengan Sangat Tepat Untuk Keperluan Agama Pertanian Dan Juga Kehidupan Sehari Hari Abu Nawas Menatap Raja Dengan Penuh Keyakinan Raja Ini Adalah Penemuan Yang Bisa Memberikan Manfaat Besar Bagi Rakyat Bayangkan Saja Dengan Sistem Ini Kita Bisa Menemukan Waktu Sholat Dengan Lebih Akurat Mengetahui Waktu Yang Tepat Untuk Menanam Dan Juga Memanen Bahkan Meramalkan Musim Yang Akan Datang Raja Al-Rasid Pun Berfikir Keras Ia Menyadari Bermanfaat Bagi Dirinya Ataupun Istana Tetapi Juga Bagi Seluruh Kerajaan Dengan Menggunakan Ilmu Pengetahuan Ini Rakyat Takkan Lebih Teratur Dalam Menjalani Kehidupannya Bahkan Bisa Jadi Ini Akan Membawa Kemakmuran Baru Bagi Kerajaan Namun Ada Satu Hal Yang Menarik Bagi Abu Nawas Meskipun Penemuan Ini Sangat Canggih Ia Tetap Merasa Bahwa Pengetahuan Itu Tidak Sempurna Ilmu Pengetahuan Hanyalah Sebuah Langkah Menuju Kebijaksanaan Katanya Kepada Raja Aurashid Ada Banyak Misteri Yang Belum Kita Pecahkan Kita Hanya Bisa Menggali Lebih Dalam Dan Yang Kita Temukan Mungkin Akan Selalu Lebih Menajukan Dari Yang Kita Bayangkan Dengan Tekad Yang Bulat Raja Aurashid Memutuskan Untuk Menerapkan Sistem Pengukuran Waktu Berdasarkan Bayangan Ini Di Seluruh Kerajaannya Para Ilmuwan Petani Dan Juga Rakyat Biasa Mulai Menggunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Abu Nawas Dengan Rasa Bangga Terus Mengajarkan Ilmunya Kepada Siapa Saja Yang Ingin Belajar Padanya Hari-hari Berlalu Dan Meskipun Dunia Terus Berubah Abu Nawas Tetap Menjadi Simbol Kebijaksanaan Yang Tak Pernah Berhenti Mencari Kebenaran Ia Tahu Pengetahuan Adalah Perjalanan Yang Tiada Henti Dan Bawa Setiap Bayangan Yang Kita Lihat Bukan Hanya Tanda Waktu Tetapi Juga Menunjuk Pemahaman Yang Lebih Dalam Tentang Dunia Yang Kita Huni Abu Nawas Merasa Puas Dengan Penemuan Yang Telah Mengubah Cara Orang Memandang Waktu Di Kerajaan Sistem Perhitungan Waktu Dengan Bayangan Yang Ia Ajarkan Telah Tersebar Luas Dan Digunakan Di Berbagai Bidang Dari Pertanian Hingga Kegiatan Keagamaan Namun Meskipun Orang-orang Semakin Bergantung Pada Ilmunya Abu Nawas Merasa Ada Satu Hal Yang Masih Mengganjal Di Hatinya Ia Tahu Bahwa Walaupun Bayangan Adalah Indikator Waktu Yang Akurat Ada Hal Yang Lebih Dalam Dari Yang Masih Belum Ia Pahami Sebelumnya Suatu Hari Suatu Sore Ketika Matahari Sudah Mulai Condong Kebarat Abu Nawas Duduk Di Atas Bukit Kecil Di Luar Kota Badat Memandangi Bayangan Yang Terbentuk Di Tanah Dan Bayangan Itu Panjang Memanjang Gara Timur Seiring Dengan Tenggelam Matahari Tiba-tiba Sebuah Pertanyaan Datang Melintas Dimanaknya Jika Bayangan Dapat Mengukur Waktu Apakah Waktu Itu Sendiri Benar-benar Ada Atau Hanya Sebuah Ilusi Yang Terbentuk Dari Gerakan Alam Semesta Yang Tak Terelakan Pertanyaan Itu Menguncang Hati Abu Nawas Yang Selama Ini Ia Telah Mengajarkan Orang Banyak Untuk Melihat Waktu Dari Perspektif Yang Sangat Praktis Melalui Pergerakan Bayangan Namun Ia Mulai Merasa Bahwa Ada Sesuatu Yang Lebih Besar Yang Perlu Ditemukan Waktu Bukan Hanya Sesuatu Yang Dapat Dihitung Dengan Angka Ataupun Bayangan Tetapi Lebih Dari Itu Waktu Mungkin Adalah Bagian Dari Misteri Alam Semesta Yang Jauh Lebih Dalam Dan Sulit Dipahami Pikirannya Teralihkan Oleh Suara Langkah Kaki Ia Menoleh Dan Melihat Seorang Laki Laki Tua Dengan Kenal Di Kalangan Cendekiawan Seorang Guru Yang Sering Mengajarkan Tentang Esensi Hidup Dan Pencarian Makna Yang Lebih Tinggi Lelaki Itu Duduk Disamping Abu Nawas Dengan Penuh Ketenangan Menjadari Ada Kegelisahan Yang Menyelimuti Hati Abu Nawas Abu Nawas Kata Lelaki Itu Dengan Suara Yang Lembut Kau Kau Telah Menemukan Banyak Hal Yang Luar Biasa Tentang Bayangan Dan Juga Waktu Tapi Tau Kau Bahwa Ada Hal Lain Yang Jauh Lebih Dalam Yang Bisa Ditemukan Dari Pengetahuan Abu Nawas Menatapnya Dengan Penuh Perhatian Apa Itu Guru Aku Merasa Sudah Menemukan Banyak Hal Tetapi Hatiku Merasa Belum Puas Ada Yang Kurang Ada Yang Tak Terjawab Lelaki Tua Itu Tersenyum Bijaksana Kau Telah Melihat Bayangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Waktu Tapi Taukah Kau Bawa Bayangan Itu Sendiri Adalah Sebuah Refleksi Bukan Kenyataan Itu Sendiri Waktu Bukanlah Sesuatu Yang Dapat Kita Sentuh Ataupun Ukur Secara Sempurna Ia Terus Berjalan Terus Berubah Seperti Bayangan Yang Menghilang Saat Matahari Tenggelam Abu Nawas Terdiam Merenungkan Kata-kata Itu Ia Tahu Bahwa Orang Tua Ini Berbicara Dengan Hal Yang Lebih Dalam Dari Sekedar Ilmu Pengetahuan Jadi Apakah Apakah Kita Tidak Tidak Akan Pernah Memahami Waktu Dengan Benar Tanya Abu Nawas Sedikit Kecewa Pengetahuan Itu Pengetahuan Kita Tentang Waktu Adalah Bagian Dari Perjalanan Kita Sebagai Manusia Jawab Lelaki Itu Apa Yang Ketemukan Adalah Langkah Menuju Pemahaman Yang Lebih Besar Tetapi Waktu Itu Sendiri Tidak Bisa Dilihat Hanya Dari Satu Sudut Pandang Ia Melampaui Pengukuran Dan Juga Pengamatan Waktu Adalah Sesuatu Yang Terjadi Dan Juga Berjalan Tanpa Menunggu Kita Untuk Sepenuhnya Memahaminya Abu Nawas Menundukkan Kepalanya Meresapi Kata-kata Bijak Itu Meskipun Ia Telah Mengajarkan Orang Banyak Tentang Cara Menghitung Waktu Hanya Dengan Bayangan Ia Mulai Menyadari Bahwa Ada Kedalaman Yang Lebih Dalam Dan Dalam Perjalanan Ilmu Pengetahuan Pengetahuan Itu Tak Hanya Terbatas Pada Apa Yang Bisa Dihitung Dan Dilihat Oleh Mata Manusia Tetapi Juga Pada Ketidakpastian Dan Misteri Yang Melingkupi Eksistensi Kita Hari Demi Hari Berlalu Dan Meskipun Penemuanya Tentang Bayangan Terus Digunakan Dengan Baik Oleh Masyarakat Abu Nawas Tidak Lagi Terjebak Hanya Pada Konsep Faktu Yang Bisa Dihitung Ia Melanjutkan Pencariannya Untuk Memahami Alamat Semesta Tidak Hanya Dengan Logika Dan Juga Eksperimen Tetapi Juga Dengan Perasaan Dan Inti Intuisi Perasaan Dan Intuisi Ia Sadar Bahwa Meskipun Ia Telah Mengungkapkan Rahasia Alam Yang Luar Biasa Tidak Ada Akhir Untuk Pengetahuan Selalu Ada Hal Baru Yang Harus Ditemukan Pada Suatu Malam Yang Tenang Di bawah Langit Yang Dipenuhi Bintang Abu Nawas Duduk Sendirian Di Taman Istana Ia Merenu Tentang Perjalanan Hidupnya Dulu Ia Hanya Seorang Pemuda Yang Suka Bermain Dengan Kata Kata Dan Juga Taka Taki Namun Sekarang Ia Telah Menjadi Seorang Yang Dihormati Seorang Yang Telah Mengungkap Salah Satu Rahasia Alam Semesta Yang Besar Ini Tetapi Yang Lebih Penting Ia Belajar Bahwa Tidak Semua Yang Terlihat Jelas Adalah Kenyataan Waktu Yang Ia Belajari Hanya Sebatas Refleksi Dari Perubahan Yang Lebih Besar Sebuah Ilusi Yang Terbungkus Dalam Dunia Fisik Abu Nawas Tersenyum Pada Dirinya Sendiri Merasa Bahwa Ia Telah Menemukan Kedamaian Dalam Pengetahuan Dan Dalam Mencarianya Waktu Bagi Abu Nawas Tidak Lagi Hanya Sebuah Alat Untuk Menghitung Detik Menit Ataupun Jam Waktu Adalah Perjalanan Yang Terus Berubah Seperti Bayangan Yang Selalu Bergerak Dan Juga Menghilang Ia Menyadari Bahwa Ia Hanyalah Bagian Kecil Dari Gerakan Besar Itu Beberapa Tahun Kemudian Setelah Kematian Abu Nawas Orang-orang Dibadat Dan Sekitarnya Masih Mengenang Dirinya Sebagai Seorang Yang Tidak Hanya Pandai Dalam Ilmu Pengetahuan Tetapi Juga Bijaksana Dalam Memahami Keterbatasan Manusia Penemuan Tentang Menghitung Waktu Dengan Bayangan Telah Dikenang Sebagai Salah Satu Warisan Terbesarnya Terbesarnya Namun Apa Yang Lebih Diingat Adalah Bagaimana Abu Nawas Mengajarkan Bahwa Pengetahuan Tidak Hanya Tentang Apa Yang Bisa Dilihat Dan Juga Diukur Tetapi Juga Tentang Menerima Ketidak Pastian Dan Misteri Alam Semesta Yang Lebih Luas Dan Demikianlah Cerita Tentang Abu Nawas Dan Trik Menghitung Waktu Dengan Bayangan Tetap Hidup Dalam Legenda Mengingatkan Orang Bahwa Dibadat Setiap Penemuan Dan Juga Pengetahuan Selalu Ada Lebih Banyak Hal Yang Belum Menghitung Waktu Hanya Dengan Bayangan Pada Suatu Hari Yang Cerah Di Bahdat Dibawah Trik Matahari Yang Menyinari Seluruh Kota Benawas Duduk Di Halaman Rumahnya Yang Luas Ia Menatap Langit Yang Biru Dan Merenung Di Tangan Kanannya Ia Memegang Sebuah Tongkat Kecil Yang Biasa Ia Gunakan Untuk Berbagai Eksperimen Aneh Yang Sering Mengundang Tawa Kali Bagaimana Cara Kita Menghitung Waktu Hanya Dengan Melihat Bayangan Abun Awas Dengan Kegemarannya Terhadap Taka Teki Dan Juga Filsafat Memutuskan Untuk Menguji Ide Tersebut Ada Jam Tangan Atau Alat Bantu Canggih Yang Bisa Digunakan Pada Jaman Itu Tidak Ada Jam Tangan Ataupun Alat Bantu Canggih Yang Bisa Digunakan Pada Jaman Itu Namun Kecerdasan Abun Awas Seringkali Mengatasi Keterbatasan Teknologi Ia Tahu Bahwa Selama Matahari Berada Di Langit Bayangan Yang Ditinggalkan Oleh Benda Dapat Menjadi Indikator Waktu Meski Cara Yang Paling Tepat Untuk Mengukurnya Belum Ada Ia Pun Pergi Ke Pasar Dan Membeli Sebuah Tongkat Kayu Yang Panjang Sesampainya Di Jika Bayangan Ini Bergerak Sepanjang Hari Maka Ada Sesuatu Yang Lebih Besar Tentang Waktu Yang Dapat Aku Temukan Seiring Berjalannya Waktu Bayangan Itu Mulai Bergerak Abun Awas Memperhatikan Pergerakan Bayangan Yang Panjang Dan Juga Pendek Mengikuti Arah Matahari Yang Bergerak Di Langit Dan Di Satu Titik Bayangan Itu Mulai Memendek Menunjukkan Bahwa Matahari Sedang Berada Tepat Di Atas Kepala Pada Saat Itulah Sebuah Ide Cemerlang Muncul Di Menaknya Ah Serunya Dengan Penuh Kegembiraan Ini Bukan Sekedar Soal Yang Panjang Atau Pendeknya Bayangan Ini Adalah Cara Arami Untuk Mengukur Waktu Ia Lalu Menarik Garis Garis Imajiner Di Tanah Menandai Titik Waktu Sepanjang Hari Saat Matahari Terbit Bayangan Tongkat Itu Memanjang Ke Arah Barat Ketika Matahari Berada Di Puncak nya Bayangan Itu Hampir Tidak Ada Dan Saat Matahari Mulai Terbenam Bayangan Itu Kembali Memanjang Namun Ke Arah Timur Abu Nawas Memutuskan Untuk Mengubah Eksperimen Menjadi Sebuah Permainan Setiap Kali Seseorang Datang Berkunjung Ke Rumah Ia Meminta Mereka Untuk Menebak Waktu Hanya Dengan Melihat Bayangan Tongkat Yang Ditancapkan Di Tanah Tentu Saja Orang Orang Yang Datang Tidak Pernah Bisa Menebak Dengan Tepat Mereka Mengira Bahwa Itu Hanya Kebetulan Ataupun Illusi Namun Abu Nawas Tetap Tenang Ia Tahu Bahwa Pengetahuan Tentang Bayangan Ini Lebih Dari Sekedar Hal Yang Sepeleh Hari Demi Hari Eksperimen Semakin Matang Ia Mulai Memperhatikan Pergerakan Matahari Secara Lebih Cermat Dan Dengan Bantuan Bayangan Tongkat Yang Bergerak Ia Mulai Menggambarkan Jam Alami Dengan Cara Yang Belum Pernah Ada Sebelumnya Setiap Hari Ia Mencatat Pergerakan Bayangan Lalu Membandingkannya Dengan Gerakan Matahari Lama Kelamaan Ia Berhasil Membuat Sebuah Sistem Yang Dapat Menunjukkan Waktu Hanya Dengan Melihat Bayangan Sistem Ini Tidak Mengandalkan Angka Ataupun Jarum Jam Tetapi Mengandalkan Pola Alami Yang Ada Di Dunia Ini Suatu Hari Seorang Cendekiawan Terkenal Bernama Al-Mahdi Mendengar Tentang Penemuan Luar Biasa Dari Abu Nawas Dia Tertarik Oleh Cerita Itu Al-Mahdi Datang Berkunjung Untuk Melihat Penemuan Tersebut Dia Menyaksikan Abu Nawas Sedang Duduk Didekat Tongkat Kayu Yang Tegak Di Tanah Mengamati Bayangan Dengan Penuh Perhatian Apakah Benar Engkau Bisa Mengukur Waktu Hanya Dengan Bayangan Tanya Ahmad Dengan Rasa Ingin Tahu Yang Tinggi Abu Nawas Tersenyum Lebar Tentu Tuan Ahmad Ini Adalah Pengetahuan Yang Sangat Sederhana Namun Sangat Dalam Cobalah Sendiri Dengan Penuh Rasa Penasaran Ahmad Duduk Di Samping Abu Nawas Dan Menatap Bayangan Yang Terbentuk Di Tanah Abu Nawas Memberikan Penjelasan Yang Tenang Dan Penjelasan Mengenai Cara Bayangan Bergerak Bagaimana Posisi Matahari Mempengaruhi Panjang Bayangan Dan Bagaimana Ia Dapat Menghitung Waktu Dengan Mengamati Pergerakan Bayangan Tersebut Lihatlah Ketika Bayangan Ini Hampir Tidak Ada Itu Berarti Tengah Hari Matahari Ada Di Tepat Di Atas Kita Ketika Bayangan Memanjang Kita Tahu Matahari Sedang Terbenam Ataupun Terbit Setiap Perubahan Bayangan Ini Memiliki Pola Yang Bisa Kita Pelajari Al-Mahdi Al-Mahdi Terdiam Sejenak Terkesima Oleh Kecerdasan Seorang Abunawas Ia Mengakui Bahwa Meskipun Terlihat Seperti Trik Sederhana Sistem Ini Adalah Bentuk Pengetahuan Yang Belum Pernah Ia Pikirkan Sebelumnya Kau Telah Menemukan Sesuatu Yang Sangat Berharga Katanya Dan Aku Percaya Bahwa Ini Bisa Digunakan Oleh Banyak Orang Untuk Mengetahui Waktu Namun Abunawas Tidak Berhenti Sampai Disitu Ia Mulai Mengajarkan Ilmunya Kepada Orang Orang Yang Memang Ingin Belajar Di Pasar Di Taman Dan Bahkan Di Istana Ia Menunjukkan Cara Membaca Waktu Dengan Bayangan Orang Orang Yang Awalnya Ragu Mulai Memahami Dan Dalam Waktu Yang Singkat Metode Ini Pun Tersebar Luas Di Kalangan Masyarakat Abunawas Menyadari Bahwa Meskipun Ia Telah Menemukan Sebuah Cara Baru Untuk Menghitung Waktu Hal Yang Lebih Penting Baginya Adalah Proses Berfikir Yang Mengarah Pada Penemuan Itu Ia Selalu Percara Ia Selalu Percaya Bahwa Di Balik Setiap Peristiwa Alam Ada Sebuah Kebenaran Yang Menunggu Untuk Ditemukan Dan Hanya Dengan Keingin Tahuan Serta Pemikirannya Jernih Kebenaran Itu Akan Terungkap Dan Begitulah Di bawah Matahari Yang Menyinari Tanah Yang Penuh Dengan Bayangan Abu Nawas Terus Mengajarkan Dunia Bahwa Waktu Bukanlah Sesuatu Yang Hanya Bisa Dihitung Dengan Angka Tetapi Juga Dengan Cara Yang Sangat Alami Yang Bisa Ditemukan Oleh Siapa Saja Yang Bersedia Melihat Lebih Dekat Pada Dunia Di Sekitar Mereka Abu Nawas Merasa Puas Dengan Pencapaian Kecilnya Namun Rasa Ingin Tahu Yang Besar Mendorongnya Untuk Terus Menggali Dan Terus Menggali Pengetahuan Lebih Dalam Ia Tahu Bahwa Meskipun Ia Telah Menemukan Cara Menghitung Waktu Dengan Bayangan Ada Lebih Banyak Misteri Yang Menunggu Untuk Dipecahkan Tidak Hanya Soal Waktu Tetapi Juga Bagaimana Alam Semesta Bekerja Dengan Segala Keajaiban Dan Juga Keteraturan Yang Tersembunyi Di Baliknya Suatu Hari Saat Abu Nawas Sedang Duduk Di Bawah Pohon Besar Di Halaman Rumahnya Ia Berfikir Tentang Hal Berikutnya Yang Ingin Ia Temukan Ia Berulang Kali Memperhatikan Bayangan Tongkat Yang Selalu Berubah Panjang Sepanjang Hari Mengapa Bayangan Itu Bergerak Seperti Ini Pikirnya Apa Yang Menyebabkan Perubahannya Bukankah Ada Sesuatu Yang Lebih Dalam Di Balik Gerakan Bayangan Ini Dengan Rasa Penasaran Yang Tak Tertahankan Menawas Memutuskan Untuk Mengadakan Percobaan Yang Baru Kali Ini Ia Ingin Memahami Lebih Dalam Tentang Hubungan Antara Bayangan Dan Juga Matahari Ia Mengajak Beberapa Orang Yang Tertarik Dengan Penemuannya Untuk Berkumpul Di Rumahnya Para Penduduk Setempat Yang Sudah Mengenalnya Sebagai Orang Yang Suka Menguji Seseorang Aneh Seseorang Yang Suka Menguji Teori Aneh Datang Dengan Harapan Bisa Belajar Sesuatu Yang Baru Darinya Abunawas Menyiapkan Berbagai Tongkat Dan Benda Lainya Yang Akan Dia Gunakan Dalam Experiminya Ia Mulai Menjelaskan Dengan Penuh Semangat Hari Ini Kita Akan Menguji Sebuah Teori Baru Katanya Kita Akan Mengukur Seberapa Besar Pengahu Sudut Matahari Terhadap Panjang Bayangan Dan Kita Akan Melihat Apakah Ada Pula Yang Bisa Kita Amati Di Antara Keduanya Para Penduduk Mulai Memperhatikan Dengan Serius Dan Abunawas Pun Mulai Mengatur Benda Yang Ada Di Sekitarnya Tongkat Ketokat Kecil Ditancapkan Di Tanah Dalam Posisi Yang Berbeda Dan Setiap Perubahan Bayangan Dari Setiap Tongkat Dicatat Dengan Seksama Abunawas Dengan Penuh Perhatian Memeriksa Bayangan Yang Terbentuk Pada Setiap Benda Yang Ia Tempatkan Setelah Beberapa Waktu Ia Mulai Berbicara Seolah Berbicara Pada Dirinya Sendiri Jika Kita Meletakkan Tongkat Ini Lebih Tegak Bayangannya Akan Lebih Pendek Jika Kita Meletakkan Tongkat Ini Lebih Miring Bayangannya Akan Lebih Panjang Dan Jika Kita Menambahkannya Sedikit Lagi Apakah Mungkin Kita Bisa Menemukan Hubungan Yang Lebih Dalam Ia Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Terus Memantau Perubahan Bayangan Yang Terbentuk Di Tanah Lalu Ia Tersenyum Lebar Seolah Menemukan Jawaban Yang Telah Lama Ia Cari Aku Tahu Serunya Dengan Penuh Semangat Panjang Bayangan Tidak Hanya Bergantung Pada Posisi Matahari Sudut Tempat Benda Itu Berdiri Juga Mempengaruhi Bayang Panjang Bayangan Ini Adalah Penemuan Yang Lebih Besar Dari Sekedar Waktu Para Penduduk Yang Hadir Mulai Terpana Mendengar Penjelasan Abunawas Dengan Penuh Keterkejutan Mereka Menyadari Bahwa Apa Yang Terlihat Sederhana Itu Ternyata Mengandung Kompleksitas Yang Luar Biasa Abunawas Setelah Menemukan Hubungan Antara Posisi Benda Sudut Cahaya Matahari Dan Juga Panjang Bayangan Yang Seolah Berubah Ia Memandang Bayangan Sebagai Sesuatu Yang Lebih Dari Sekedar Tanda Waktu Bayangan Adalah Kunci Untuk Memahami Alam Semesta Bagaimana Cahaya Berinteraksi Dengan Dunia Ini Abunawas Kemudian Menyusun Rumus Sederhana Berdasarkan Penelitiannya Ia Mencantat Panjang Bayangan Dalam Berbagai Kondisi Sudut Dan Waktu Dengan Penuh Kebanggaan Ia Menjelaskan Sekarang Kita Bisa Mengukur Lebih Dari Sekedar Waktu Kita Bisa Memprediksi Posisi Matahari Di Langit Berdasarkan Panjang Bayangan Yang Terbentuk Namun Penemuan Ini Menarik Perhatian Orang-orang Penting Di Kerajaan Raja Harun Al-Rashid Yang Terkenal Karena Kecintaannya Pada Ilmu Pengetahuan Dan Juga Kebijaksanaannya Mendengar Tentang Eksperimen Dari Seorang Abunawas Tertarik Oleh Kemampuan Abunawas Yang Luar Biasa Raja Memutuskan Untuk Setibanya Di Istana Abunawas Disambut Dengan Penuh Kehormatan Raja Al-Rashid Memandangnya Dengan Penasaran Dan Berkata Abunawas Kami Telah Mendengar Tentang Penemuan Penemuanmu Yang Luar Biasa Kami Tahu Lebih Banyak Tentang Bagaimana Bayangan Bisa Mengungkapkan Rahasia Waktu Dan Juga Alam Semesta Abunawas Tersenyum Merasa Bangga Namun Tetap Rendah Hati Ia pun Memulai Penjelasan Panjang Lebar Tentang Eksperimen Eksperimen Menunjukkan Bagaimana Bayangan Bergerak Dan Berubah Sepanjang Hari Bayangan Adalah Refleksi Dari Pergerakan Matahari Dan Posisi Benda Terhadap Matahari Akan Memengorui Panjang Dan Juga Bentuk Bayangan Itu Sendiri Katanya Melalui Pengamatan Yang Cermat Kita Bisa Mengetahui Waktu Namun Juga Banyak Hal Lain Yang Lebih Besar Raja Al-Rasid Sangat Terkesan Dan Jika Penemuan Benar Ini Bisa Mengubah Cara Kita Memahami Waktu Dan Dunia Di Sekitar Kita Tapi Bagaimana Jika Kita Menggunakannya Untuk Tujuan Yang Lebih Besar Bagaimana Jika Kita Bisa Menghitung Waktu Dengan Sangat Tepat Untuk Keperluan Agama Pertanian Dan Juga Kehidupan Sehari-hari Abu Nawas Menatap Raja Dengan Penuh Keyakinan Raja Ini Adalah Penuhan Yang Bisa Memberikan Manfaat Besar Bagi Rakyat Bayangkan Saja Dengan Sistem Ini Kita Bisa Menemukan Waktu Sholat Dengan Lebih Akurat Mengetahui Waktu Yang Tepat Untuk Menanam Dan Juga Memanen Bahkan Meramalkan Musim-musim Yang Akan Datang Raja Al-Rasid Pun Berfikir Keras Ia Menyadari Bahwa Penemuan Ini Tidak Hanya Bermanfaat Bagi Dirinya Ataupun Istana Tetapi Juga Bagi Seluruh Kerajaan Dengan Menggunakan Ilmu Pengetahuan Ini Rakyat Takkan Lebih Teratur Dalam Menjalani Kehidupannya Bahkan Bisa Jadi Ini Akan Membawa Kemakmuran Baru Bagi Kerajaan Namun Ada Satu Hal Yang Menarik Bagi Abu Nawas Meskipun Penemuan Ini Sangat Canggih Ia Tetap Merasa Bahwa Pengetahuan Itu Tidak Sempurna Ilmu Pengetahuan Hanyalah Sebuah Langkah Menuju Kebijaksanaan Katanya Kepada Raja Al-Rasid Ada Banyak Misteri Yang Belum Kita Pecahkan Kita Hanya Bisa Menggali Lebih Dalam Dan Yang Kita Temukan Mungkin Akan Selalu Lebih Menajukan Dari Yang Kita Bayangkan Dengan Tekad Yang Bulat Raja Al-Rasid Memutuskan Untuk Menerapkan Sistem Pengukuran Waktu Berdasarkan Bayangan Ini Di Seluruh Kerajaannya Para Ilmuwan Petani Dan Juga Rakyat Biasa Mulai Menggunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Abu Nawas Dengan Rasa Bangga Terus Mengajarkan Ilmunya Kepada Siapa Saja Yang Ingin Belajar Padanya Hari-hari Berlalu Dan Meskipun Dunia Terus Berubah Abu Nawas Tetap Menjadi Simbol Kebijaksanaan Yang Tak Pernah Berhenti Mencari Kebenaran Ia Tau Pengetahuan Adalah Perjalanan Yang Tiada Henti Dan Bawa Setiap Bayangan Yang Kita Lihat Bukan Hanya Tanda Waktu Tetapi Juga Menunjuk Pemahaman Yang Lebih Dalam Tentang Dunia Yang Kita Huni Abu Nawas Merasa Puas Dengan Penemuan Yang Telah Mengubacara Orang Memandang Waktu Di Kerajaan Sistem Perhitungan Waktu Dengan Bayangan Yang Ia Ajarkan Telah Tersebar Luas Dan Digunakan Di Berbagai Bidang Dari Pertanian Hingga Kegiatan Keagamaan Namun Meskipun Orang-orang Semakin Bergantung Pada Ilmunya Abu Nawas Merasa Ada Satu Hal Yang Masih Mengganjal Di Hatinya Ia Tahu Bahwa Walaupun Bayangan Adalah Indikator Waktu Yang Akurat Ada Hal Yang Lebih Dalam Dari Yang Masih Belum Ia Pahami Sebelumnya Suatu Hari Suatu Sore Ketika Matahari Sudah Mulai Condong Ke Barat Abu Nawas Duduk Di Atas Bukit Kecil Di Luar Kota Badat Memandangi Bayangan Yang Terbentuk Di Tanah Dan Bayangan Itu Panjang Memanjang Gara Timur Seiring Dengan Tenggelam Matahari Tiba-tiba Sebuah Pertanyaan Datang Melintas Dimanaknya Jika Bayangan Dapat Mengukur Waktu Apakah Waktu Itu Sendiri Benar-benar Ada Atau Hanya Sebuah Ilusi Yang Terbentuk Dari Gerakan Alam Semesta Yang Terelakan Pertanyaan Itu Menguncang Hati Abu Nawas Yang Selama Ini Ia Telah Mengajarkan Orang Banyak Untuk Melihat Waktu Dari Perspektif Yang Sangat Praktis Melalui Pergerakan Bayangan Namun Ia Mulai Merasa Bahwa Ada Sesuatu Yang Lebih Besar Yang Perlu Ditemukan Waktu Bukan Hanya Sesuatu Yang Dapat Dihitung Dengan Angka Ataupun Bayangan Tetapi Lebih Dari Itu Waktu Mungkin Adalah Bagian Dari Misteri Alam Semesta Yang Jauh Lebih Dalam Dan Sulit Dipahami Pikirannya Teralihkan Oleh Suara Langkah Kaki Ia Menoleh Dan Melihat Seorang Laki-laki Tua Dengan Jumlah Panjang Yang Mendekatinya Lelaki Itu Adalah Seorang Pemikir Yang Sudah Lama Dikenal Di Kalangan Cendek Yawan Seorang Guru Yang Sering Mengajarkan Tentang Esensi Hidup Dan Pencarian Makna Yang Lebih Tinggi Lelaki Itu Duduk Disamping Abu Nawas Dengan Penuh Ketenangan Menjadari Ada Kegelisahan Yang Menyenimuti Hati Abu Nawas Abu Nawas Kata Lelaki Itu Dengan Suara Yang Lembut Kau Telah Menemukan Banyak Hal Yang Luar Biasa Tentang Bayangan Dan Juga Waktu Tapi Tau Kau Bahwa Ada Hal Lain Yang Jauh Lebih Dalam Yang Bisa Ditemukan Dari Pengetahuan Abu Nawas Menatapnya Dengan Penuh Perhatian Apa Itu Guru Aku Merasa Sudah Menemukan Banyak Hal Tetapi Hatiku Merasa Belum Puas Ada Yang Kurang Ada Yang Tak Terjawab Lelaki Tua Itu Tersenyum Bijaksana Kau Telah Melihat Bayangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Waktu Tapi Taukah Kau Bahwa Bayangan Itu Sendiri Adalah Sebuah Refleksi Bukan Kenyataan Itu Sendiri Waktu Bukanlah Sesuatu Yang Dapat Kita Sentuh Ataupun Ukur Secara Sempurna Ia Terus Berjalan Terus Berubah Seperti Bayangan Yang Menghilang Saat Matahari Tenggelam Abun Abun Abunawas Terdiam Merenungkan Kata-kata Itu Ia Tahu Bahwa Orang Tua Ini Berbicara Dengan Hal Yang Lebih Dalam Dari Sekedar Ilmu Pengetahuan Jadi Apakah Kita Tidak Akan Pernah Memahami Waktu Dengan Benar Tanya Abunawas Sedikit Kecewa Pengetahuan Itu Pengetahuan Kita Tentang Waktu Adalah Bagian Dari Perjalanan Kita Sebagai Manusia Jawab Lelaki Itu Apa Yang Ketemukan Adalah Langkah Menuju Pemahaman Yang Lebih Besar Tetapi Waktu Itu Sendiri Tidak Bisa Dilihat Hanya Dari Satu Sudut Pandang Ia Melampaui Pengukuran Dan Juga Pengamatan Waktu Adalah Sesuatu Yang Terjadi Dan Juga Berjalan Tanpa Menunggu Kita Untuk Sepenuhnya Memahaminya Abunawas Menundukkan Kepalanya Meresapi Kata-kata Bijak Itu Meskipun Ia Telah Mengajarkan Orang Banyak Tentang Cara Menghitung Waktu Hanya Dengan Bayangan Ia Mulai Menyadari Bahwa Ada Kedalaman Yang Lebih Dalam Dan Dalam Perjalanan Ilmu Pengetahuan Pengetahuan Itu Tak Hanya Terbatas Pada Apa Yang Bisa Dihitung Dan Dilihat Oleh Mata Manusia Tetapi Juga Pada Ketidakpastian Dan Misteri Yang Melingkupi Hari Demi Hari Berlalu Dan Meskipun Penemuannya Tentang Bayangan Terus Digunakan Dengan Baik Oleh Masyarakat Abu Nawaz Tidak Lagi Terjebak Hanya Pada Konsep Faktu Yang Bisa Dihitung Ia Melanjutkan Pencarian Untuk Memahami Alamat Semesta Tidak Hanya Dengan Logika Dan Juga Eksperimen Tetapi Juga Dengan Perasaan Dan Juga Inti Intuisi Perasaan Dan Intuisi Ia Sadar Bahwa Meskipun Ia Telah Mengungkapkan Rahasia Alam Yang Luar Biasa Tidak Ada Akhir Untuk Pengetahuan Selalu Ada Hal Baru Yang Harus Ditemukan Pada Suatu Malam Yang Tenang Di Bawah Langit Yang Dipenuhi Bintang Abu Nawaz Duduk Sendirian Di Taman Istana Ia Merenung Tentang Perjalanan Hidupnya Dulu Ia Hanya Seorang Pemuda Yang Suka Bermain Dengan Kata Kata Dan Juga Taka Taki Namun Sekarang Ia Telah Menjadi Seorang Yang Dihormati Seorang Yang Telah Mengungkap Salah Satu Rahasia Alam Semesta Yang Besar Ini Tetapi Yang Lebih Penting Ia Belajar Bahwa Tidak Semua Yang Terlihat Jelas Adalah Kenyataan Waktu Yang Ia Belajari Hanya Sebatas Refleksi Dari Perubahan Yang Lebih Besar Sebuah Ilusi Yang Terbungkus Dalam Dunia Fisik Abu Nawas Tersenyum Pada Dirinya Sendiri Merasa Bahwa Ia Telah Menemukan Kedamaian Dalam Pengetahuan Dan Dalam Mencarianya Waktu Bagi Abu Nawas Tidak Lagi Hanya Sebuah Alat Untuk Menghitung Detik Menit Ataupun Jam Waktu Adalah Perjalanan Yang Terus Berubah Seperti Bayangan Yang Selalu Bergerak Dan Juga Dari Bahwa Ia Hanyalah Bagian Kecil Dari Gerakan Besar Itu Beberapa Tahun Kemudian Setelah Kematian Abu Nawas Orang-orang Dibadat Dan Sekitarnya Masih Mengenang Dirinya Sebagai Seorang Yang Tidak Hanya Pandai Dalam Ilmu Pengetahuan Tetapi Juga Bijaksana Dalam Memahami Keterbatasan Manusia Penemuan Tentang Menghitung Waktu Dengan Bayangan Telah Dikenang Sebagai Salah Warisan Terbesarnya Namun Apa Yang Lebih Diingat Adalah Bagaimana Abu Nawas Mengajarkan Bahwa Pengetahuan Tidak Hanya Tentang Apa Yang Bisa Dilihat Dan Juga Diukur Tetapi Juga Tentang Menerima Ketidak Pastian Dan Misteri Alam Semesta Yang Lebih Luas Dan Demikianlah Cerita Tentang Abu Nawas Dan Tri Menghitung Waktu Dengan Bayangan Tetap Hidup Dalam Legenda Mengingatkan Orang Bahwa Dibadik Setiap Penemuan Dan Juga Pengetahuan Selalu Ada Lebih Banyak Hal Yang Belum Kita Ketahui Tamat